Selamat pagi, Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi. Hari ini kita memasuki hari yang kedua di bulan Juni 2020. Saya berharap Ibu Bapak dimanapun berada, di dalam situasi dan kondisi apapun, tetap menaruh harap dan percaya hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita menjalani hidup ini sendirian. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak di surga kami bersyukur hari ini kami boleh mengawali hari yang baru dengan mendekat kepada Tuhan dan kami rindu kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama memimpin menyertai langkah hidup kami. Bersabdalah karena kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan sabda kita hari ini selasa 2 Juni 2020 adalah Penolong Sempurna. Terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 hingga ayat 20. Saya akan membacakan ayat yang ke-16 saja demikian. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, David Roper, dalam sebuah renungannya menceritakan tentang Robinson Crusoe. Crusoe adalah toko utama dalam novel karya Daniel Defoe. Crusoe mengalami kerusakan kapal dan terdampak di sebuah pulau tak berpenghuni. Hidupnya menderita tetapi ia menemukan pengharapan dan penghiburan ketika ia membaca firman Tuhan. Crusoe berkata, Suatu pagi dalam keadaan sangat sedih, saya membuka Alkitab dan menemukan ayat ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tiba-tiba saya berpikir bahwa ayat ini ditujukan kepada saya dengan cara demikian. Tepat ketika saya meratapi keadaan saya sebagai orang yang ditinggalkan Allah dan manusia. Kalau begitu, jika Allah tidak meninggalkan saya, apa yang perlu dipermasalahkan? Meski seluruh dunia meninggalkan saya. Sejak saat itu saya menyimpulkan bahwa saya bisa saja lebih berbahagia dalam keterasingan ini, dalam kesendirian dan kesunyian daripada apabila saya berada dalam situasi lain di dunia ini. Dengan pemikiran ini, saya ingin bersyukur kepada Allah karena telah membawa saya ke tempat ini. Pernyataan dan kesadaran Robinson Crusoe tentang janji penyertaan Tuhan dalam peristiwa hidupnya yang pahit menjadi sangat krusial dan bermanfaat bagi dirinya. Ketika kruso percaya akan kehadiran Tuhan meskipun dalam kesendirian dan keterasingan, ia tidak kehilangan harapan dan tetap dapat bersyukur. Orang-orang yang mampu tetap berjuang dan bersyukur di saat terjepit serta terancam tidak mudah. Saat Tuhan Yesus menyatakan janjinya akan minta kepada Bapak di surga untuk memberikan penolong yang lain bagi para murid, yaitu roh kudus, Tuhan Yesus tahu persis bahwa kehidupan dan tantangan para murid tidak mudah. Maka ia memberikan penolong sempurna bagi para murid agar para murid dapat bertahan dan menang dalam setiap pergumulan. Ada pernyataan Tuhan Yesus yang menarik. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Di ayat ke-18. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Bahkan di saat pandemi virus corona yang tiada kunjung sirna ini. Barangkali ada yang sudah payah di dalam hal keuangan, tidak ada pekerjaan dan makanan dan sebagainya. Tapi marilah kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebab penolong yang sempurna yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu Allah roh kudus, tidak akan pernah tinggal dia. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur bahwa kami tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Tapi Tuhan telah mengutus Allah roh kudus bagi setiap kami untuk boleh menjadi penolong yang sempurna. Menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Menolong kami di dalam menjalani hari-hari bahkan yang tersulit sekalipun. Sehingga kami tiada kehilangan harapan dan senantiasa dapat menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami semua, kehidupan jemaah Tuhan, GKI Karangsaru secara khusus dimanapun berada. Tuhan yang akan menuntun setiap langkah. Tuhan memberikan penghiburan dan mesjahtera yang melampaui segala akal pikiran untuk boleh senantiasa setiap anggota jemaah GKI Karangsaru secara khusus. Boleh senantiasa ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.